oke assalamualaikum semua apa kabar saya Mr. Matt dan hari ini hari ini hari sejarah lah sebab saya akan menerima second dose vaksin dipercayai vaksin jenis vaksin Sinovac Sinovac ini daripada China jadi hari itu saya ada ambil vaksin pada bulan puasa juga dan second dose sebelum hari raya jadi tujuan saya update video ini saya ingin berfungsi bagaimana dia punya pengalaman dia lah apabila sudah sebelum dan selepas kena vaksin nanti lah nanti saya akan update dimana tempatnya hari ini di Dewan Masyarakat Papar dan agensi yang terlibat untuk kena vaksin hari ini rela dan juga penerangan Papar lah ada 2-3 orang kat staff hari ini untuk yang second phase nanti selepas saya raya lah selebihnya oke apa-apa nanti saya akan update kepada anda semua dan ikuti ini channel make sure you all subscribe like share saya punya video alright kita sampai sudah di Dewan Masyarakat Mapar kalau kamu tampak ke sana banyak juga daripada agensi juga daripada rela dan juga polis lah dan ini semasa saya sedang di vaksin dan akhirnya saya dapat ini sijil lah digital certificate sudah lengkap saya ambil 2 dose vaksin dan saya kena rehat di sini untuk pematauan dan bila saya punya tekanan darah oke baru saya dilepaskan mari kita tengok oke selesai sudah ambil vaksin bersama rakan setugas saudara Rahman jadi dia punya pesan tidak lama hanya anda sejak rasa pernah gigit semut tapi tunggulah beberapa jam ini apa cerita oke nanti saya update lah kalau ada apa-apa alright halo saya di rumah sudah jadi saya apa dalam jam berapa saya tadi dalam pukul 10 begitu sekarang sudah 2 jam jadi saya mula sudah rasa pening pening sikit lah anda anda ni lepas itu saya tengok saya punya jam ini kan ini boleh tengok BP apa ni saya tengok BP saya sini naik sikit tadi 93 saya punya BP 96 sekarang dia naik pergi 104 tadi saya di depan pintu itu dia 120 tinggi lah tinggi sikit lah jadi saya punya tempat kena cucuk ni dia juga sakit tapi rasa kena ini macam ada sikit kekejangan lah kekejangan tapi tidak banyak ini baru 2 jam nanti kita tengok lah nanti selepas 5-6 jam begitu nanti saya update lah ok ok 6 jam sudah berlalu jadi tadi tadi saya rasa kebas di sebelah tangan kiri saya sebab ini yang tempat kena cucuk lepas itu saya punya tangan disini ada rasa kebas sikit lah ada banyak and then saya rasa pening pening-pening tapi tidak teruk lah pening biasa saja lepas itu saya cek saya punya tekanan dalam 100 begitu tapi dia tidak limpas tidak macam hari itu lah sampai 150 ini paling tinggi pun dia pergi 100 111 begitu lah 113 so apapapun kalau ada apa nih tapi kita pun tidak harap begitu lah saya berdoa apa dia punya kesan ini tidak teruk macam saya punya kawan lah saya punya kawan dia punya apa reaction dengan ini vaksin sangat teruk sampai beberapa minggu tapi macam saya hari itu macam besok dia oke sudah syukur lah syukur mungkin terlambat lagi mau buka ada 10 menit lagi yalah kalau saya rasa kan tinggulah ni vlog ni macam mana tapi saya mau kasih dia 24 jam sebab kalau ikut bilang dokter itu 24 jam dia punya kesan lepas daripada itu kira oke lah you are fine dia bilang begitu oke apapun kita kembali pada saya rasa esok lah barangkali tengok macam mana esok oke guys oke hello semua 24 jam sudah berlalu dan sofa saya oke rasa kebas sudah hidang rasa panas pun sudah hilang pening pun sudah hilang so alhamdulillah lah semuanya dalam keadaan baik setelah saya divaksin tidak ada berlaku komplikasi yang teruk terjadi dengan diri saya dan kita amat bersyukurlah saya jangkakan mungkin saya akan demam 23 hari tapi syukurlah ya atas kuasa Allah Ta'ala dan juga ya lah kita punya kesihatan saya rasa baik setakat ini jadi kepada mereka di luar sana yang takut ambil vaksin jangan kamu takut so ini adalah peluang untuk kamu mendapatkan vaksin tanpa vaksin kita tidak boleh lawan ini covid vaksin ini dia bukannya apa orang bilang penawar bagi covid at least dia menyebabkan kita punya antibody boleh melawan ini covid jadi jangan heran lah kalau lepas ini kalau apa dia punya kesan dia itu kesan daripada covid itu dia tidak akan teruk lah jadi ambillah vaksin ini adalah peluang untuk kita membentuk imuniti berkelompok oke itu sajalah guys sekarang jam 6.30 saya mau mandi hari ini saya kerja selas sebelum hari raya oke kita jumpa di update video yang menatang peace out guys oke guys saya mohon maaf ini video dia tiada sound sebab saya punya recording ini dia ada masalah sikit lah tapi inilah dia cara kami menyambut hari raya sebab masing masa ini memang tidak dibenarkan untuk rentas daerah di sabah jadi ada yang tinggal di tuaran tinggal di keningau tenem bovot jadi mana-mana yang anda lakukan berjauhan kami buat video call lah kami buat video call pada masa itu first hari raya jadi iyalah kita akur juga dengan keadaan begini namun suasana raya itu tetap dirasai walaupun dengan hanya video call kamu nampak di ruang masing-masing beradaan ini kami coba grup foto secara mayak ini yang hadir masa itu dan ini yang menyaksikan video call di rumah itu oke thank you very much kerana melihat ini vlog subscribe like share di Mr.Math channel terima kasih kerana menonton selamat menikmati selamat menikmati terima kasih